Oh I'll do it You won't Oh I'll do it Oh I'll keep You won't Oh I'll do it Oh I'll do it You won't Oh I'll do it Juj sana bisa Bila jauh darikyo Kau buat sejatu Dalam kenyamanan Serasa bahagia Dalamku pelu Video Pilih satu video Buat fullenya Pencet titik tiga yang ada di pojok kanan atas Pilih fill screen Setelah itu kita ilangin suaranya Pencet yang ini Geser sampai nol Kita potong fotonya Pencet yang ini Tambahin satu video lagi Pencet titik tiga yang ada di pojok kanan atas Pilih fill screen Potong fotonya pencet yang ini Setelah itu kita ilangin suaranya pencet yang ini Geser sampai nol Di video yang pertama ini Tambahin efek fade in atau out Di opacity atau visibility Yang in ubah jadi 0,00 Di video yang selanjutnya Tambahin juga efek fade in atau out Yang out Ubah jadi 0,00 Setelah itu Tambahin foto Tambahin enam foto Pencet tambah Pilih gambar dan video Pilih enam foto yang mau diedit Potong fotonya pencet yang ini Nah ini udah aku tambah enam foto Pencet yang foto pertama Ke efek Tambahin efek ubin atau tylus Di distorsi atau web Aktifin mirror Yang potong Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang awal Geser sampai 1425 Ketengahin Pencet kurva Pilih yang nomor tiga Tarik Setelah itu Tambahin efek ombang ambing atau oscillate Di move atau transform Yang sudut Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang akhir Ubah jadi 180 derajat Di keyframe yang awal Ubah jadi 11 derajat Ketengahin Yang frekuensi Ubah jadi 13,4 Yang magnitude Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang akhir Ubah jadi 1 Di keyframe yang awal Ubah jadi 85 Ketengahin Pencet kurva Pilih yang nomor tiga Setelah itu Tambahin efek turbo lens Di distorsi atau web Yang offset Ubah jadi 65 Yang kekuatan Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang akhir Ubah jadi 0,008 Yang awal Ubah jadi 0,201 Yang evolution Ubah jadi 4,33 Pilih yang xy Yang skala Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang awal Ubah jadi 2,65 Yang oktav Ubah jadi 1 Tambahin bentuk Pencet tambah Pilih yang persegi Pencet titik tinggal ada di pojok kanan atas Pilih fill screen Terus kita zoom Potong pencet yang ini Pencet yang persegi Ke color and fill Pilih yang ini Terus Pilih yang tengah Nah yang garis ini kita tarik Sampai kayak gini Sampai kayak gini Terus pencet yang ini Pilih salin satu layar Pencet lagi pilih temper satu layar Panjangin pencet yang ini Pencet persegi Pencet persegi yang pertama Tambahin efek peta pemindahan kutub Di distorsi atau web Yang sudut ini Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang akhir Ubah jadi 50,0 derajat Ketengahin Ketengahin Pilih kurva pilih yang nomor 2 Di persegi yang ini juga Tambahin efek peta pemindahan kutub Yang sudut Tambahin keyframe di awal sama akhir Keyframe yang awal ubah jadi Min 45 derajat Ketengahin Ketengahin Pencet kurva pilih yang nomor 3 Terus yang fotonya Tambahin efek ubin atau tylus Aktifin mirror Pencet lagi fotonya Ke efek Tambahin efek lengkungan gelombang Di distorsi atau web Yang sudut Ubah jadi 0,90 derajat Selanjutnya Selanjutnya yang jarak Ubah jadi 30,5 Lalu yang magnitude Tambahin keyframe di awal sama akhir Keyframe yang akhir Ubah jadi 12,8 Di keyframe yang awal Ubah jadi 0,0 Tambahin kurva pilih yang nomor 2 Tambahin efek regangkan sumbu Di move atau transform Yang sudut Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang akhir Ubah jadi 2,0,0 Ketengahin Ketengahin Tambahin kurva pilih yang nomor 2 Ke foto yang selanjutnya Tambahin efek ubin atau tylus Aktifin mirror Tambahin efek lengkungan gelombang Yang sudut Ubah jadi 0,90 derajat Yang jarak Ubah jadi 30,5 Yang magnitude Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang akhir Ubah jadi 0,0 Di keyframe yang awal Ubah jadi 12,8 Ketengahin Tambahin kurva pilih yang nomor 3 Setelah itu Tambahin efek regangkan sumbu Yang skala Tambahin keyframe di awal sama akhir Yang awal Ubah jadi 0,01 Ketengahin Tambahin kurva Nah pilih yang nomor 2 ini Terus pilih yang nomor 2 Atur Setelah itu Ke efek Tambahin efek reorientasi bidang 360 derajat di distorsi atau web Pindahin ke paling atas Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang awal Ubah jadi 25 Ketengahin Tambahin kurva pilih yang nomor 2 Di foto yang selanjutnya Tambahin efek ubin atau tylus Aktifin mirror Tambahin efek reorientasi Pindahin ke atas Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang awal ubah jadi min 25 Ketengahin Tambahin kurva pilih yang nomor 3 Tambahin efek ubin putar di distorsi atau web Opset yang X ubah jadi 145 Yang Y ubah jadi min 145 Yang Y ubah jadi min 145 Rotasinya Tambahin keyframe di awal sama akhir Di keyframe yang akhir ubah jadi 90,0 derajat Keyframe yang awal ubah jadi 0,0 Ketengahin Tambahin kurva pilih yang nomor 2 Kalau sudah kita gandakan Pencet pencet yang ini Pilih gandakan satu layer Pencet foto yang atas ke efek Pencet yang ubin putar Rotasi yang awal ubah jadi 360 derajat di keyframe yang akhir ubah jadi 270,0 derajat ketengahin tambahin kurva pilih nomor 2 kalau sudah tambahin bentuk pencet tambah, pilih yang persegi pencet titik 3 yang ada di pojok kanan atas pilih fill screen kemungkinan transfer, zoom potong, pencet yang ini kalian perhatikan yang ini tekan lama persegi sama 2 fotonya kalau sudah, lihat ke atas pilih yang tengah terus, tambahin efek bubin atau tylus aktifin mirror setelah itu, tambahin efek buram gerak ke move and transform, pilih yang nomor 2 tambahin keyframe di awal sama akhir di keyframe yang akhir putar sampai min 45 derajat ketengahin tambahin kurva pilih yang nomor 2 di foto yang ini sama kayak yang tadi tambahin efek bubin atau tylus aktifin mirror lalu, tambahin efek ubin putar option yang X ubah jadi 145 yang Y ubah jadi min 145 yang jumlah ubah jadi 4,2 yang rotasi tambahin keyframe di awal sama akhir di keyframe yang awal ubah jadi 270,0 derajat di keyframe yang akhir di keyframe yang akhir ubah jadi 360 derajat ketengahin tambahin kurva pilih yang nomor 3 lalu kita gandakan pencet yang ini pilih gandakan satu layar pencet foto yang pertama ke efek ke ubin putar rotasi yang awal ubah jadi 90 derajat yang akhir ubah jadi 0,0 ketengahin tambahin kurva pilih yang nomor 3 tambahin bentuk pencet tambah pilih yang persegi pilih fill screen zoom lagi potong pencet yang ini nah kalian perhatikan yang ini tekan lama persegi sama dua fotonya terus lihat ke atas pilih yang tengah setelah itu tambahin efek ubin atau tylus aktifin mirror lalu tambahin efek kurang gerak ke movement transform pilih yang nomor 2 tambahin keyframe di awal sama akhir di keyframe yang awal putar sampai 45 derajat terus ketengahin tambahin kurva pilih yang nomor 3 setelah itu tambahin overlay bagi dua pencet yang ini potong pencet yang ini di overlay yang pertama tambahin efek peta pemindahan di distorsi atau web tambahin keyframe di awal sama akhir di keyframe yang akhir ubah jadi 120 aktifin dari tengah terus ketengahin tambahin kurva pilih yang nomor 2 di overlay yang selanjutnya sama tambahin efek peta pemindahan tambahin keyframe di awal sama akhir di keyframe yang awal geser sampai min 120 ketengahin tambahin kurva pilih yang nomor 3 aktifin yang dari tengah oke selesai semoga kalian paham sama tutorial dari aku ya dan jangan lupa like komen share dan subscribe see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati